Hai belah saat kita ngambil saat kita ngambil gelas itu hati-hati pakai tangan karena plus hati-hati itu namanya bertoriko ngati-hati saat mundur gelas ini pun namanya toriko Hai Beno mo Benora dawah lama keingan ke bismillah syariat juga senaja nganggu bismillah muncul enggak ngati-hati Oh cuma anuwes bismillah main tenggak aja leh itu namanya datori kok sudah bersara tapi datori kok ngati-hati set-set-set-set wes habis itu Alhamdulillah syariat lagi lah aku galih melakukan ini KPM semata nyadong rindon ikut musti waktu namanya berhakikat jadi dalam satu rangkaan gerakan kita sudah bersaraian sudah bertoriko sudah berhakikat selamat datang sama majelis pinggir ujahat dan dan sering-mengkang kakrisna sopik binerbain bahag-rahman sakluwarki yang menikmengkang tubuh kakrisna bukit kocok-kocok saksamunipun kalau ini kita pun pari ngimruh bahwa kewajiban pertama kali yang harus kita laksanakan sebagai makhluk Allah adalah mengenal Allah untuk mengenal Allah melalui dua cara yang pertama adalah dengan membaca dan membicarakan daril-daril Nas baik al-Quran maupun nas hadis eka nas korowahu ceritake tentang eksistensi Allah subhanahu ma'ala yang kedua dengan kita mendayar gunakan akal kita untuk merenungi segala karya-karya Tuhan yang disebut ayat kauniyah alam semesternya pelajang saksamunipun kita melalui tahapan mengenal Allah dengan dua cara tadi kemudian tahap berikutnya adalah mengenal hal Allah apakah hal-hal Allah itu yang harus dilaksanakan oleh hamba dan apakah hamba punya hak yang mesti ditanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menurut dalil Nas hadis riwayat Imam Muslim itu kemarin juga sudah dibacakan bahwa Allah menipu gada hak yang harus kita laksanakan hak Allah yang wajib kita laksanakan adalah ayya'uduhu wala tushrihu dihi syai'at kita mengibadainya tanpa menyebutuhkannya dengan sesuatu hamba ini berarti Allah tanggung jawab biar orang nyiksa masih di tataran tahapan-tahapan awal tugas-tugas kita sebagai manusia sebagai hamba Allah ternyata banyak ternyata tugas kita tidak hanya mengenal Tuhan tidak hanya mengenal Tuhan tidak hanya bagaimana kita tidak menyekutukan Tuhan tetapi ada disampaikan disini dihormati fa min awalil wajibat ini diantokai kali kanji Nabi ayya'uduhu wala tushrihu bihi syai'at hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh kita hamba adalah mengibadainya ini yang pertama mengibadainya mengibadainya atawa ngemauloh nangkusti Allah nyembah nangkusti Allah ngestor agen dawuh-dawih pun kusti Allah dhukani pusing perintah putawa engkang rupo akisah nah saat kita menyembah tentu kita butuh namanya petunjuk kita butuh ngerti teori bagaimana sih mengibadai Allah karena kita mau mengibadai zat yang tidak kasar mata nah ini kewajiban awal juga yaitu ayya'arifal abduh al-khosrah al-ladiri ajriha khuliqah kita wajib mengerti memahami sesuatu yang karena sesuatu itu kita diciptakan oleh Allah kita harus ngerti memahami akan sesuatu yang karena sesuatu itu kita diciptakan oleh Allah mengibadai Allah mengibadai Allah jadi kita wajib ngerti tata caranya mengibadai Allah karena kita diciptakan tidak lain adalah hanya untuk mengibadainya sehingga karena kita tercipta hanya untuk diproyeksikan hanya untuk mengibadainya berarti kewajiban kita adalah mengerti dulu sebelum mengibadainya mengerti tata cara mengibadai baru-baru kalau sudah ngerti kita baru bertandami ibadai itu tahapan pertama hal ini juga sering sering sekali sudah dibaca ayatnya berarti tata cara ibadai berarti tata cara ibadai itu mengerti sampai-sampai orang-orang mengerti tata cara mengibadai orang-orang mengerti tata cara mengibadai maka sayang disayang kalau kita sudah capek-capek berikhtiar ibadai terus kalau orang-orang di dasar tidak perlu teori ibadai terus tertolak kan ini berarti ibadai ibadai nah sayang disayang sayang disayang seribu sayang oleh karenanya tugas kita adalah belajar tentang tata cara ibadai mau ngomong soal ibadai ini imam wazali dalam wakad ini sebenarnya tugas cdw ini ini ada tiga tingkatan yang pertama adalah bersyariat yang benar yang kedua bertoriqot dengan yang benar kemudian berhakikat dengan benar fasari'atun watoriqotun wakakikotun gitu fasari'atun tahapan pertama bagaimana kita bersyariat dengan benar sari'at itu apa sari'at adalah segala hal yang menyambut babakan pelayanan terhadap Tuhan maupun pelayanan terhadap sesama makhluk Tuhan dengan benar jadi hal-hal yang menyinggung eh tentang pelayanan kepada Tuhan pelayanan kepada sesama makhluk Tuhan itu nanti ada di dalam sari'at agama Islam namanya seperti ilmu sholat seperti ilmu kuasa seperti ilmu haji ilmu zakat ilmu sedekah dan seterusnya muamalah pernikahan perdagaman dan seterusnya bagaimana kita membangun harmonisasi dengan alam semesta dan seterusnya dan seterusnya itu namanya ranah ranah syareh di awal Mbw ini teman dan perempuan memaklunan yang pertama tahapan pertama yang ditempuh adalah bagaimana membangun harmonisasi dengan Tuhan membangun harmonisasi dengan makhluk Tuhan membangun hubungan yang baik sama Tuhan membangun hubungan baik sama makhluk Tuhan secara lahir harus dilalui dulu hal-hal yang berbau lahir itu dilalui dulu sholat sholat berarti kita lagi membangun hubungan harmonisasi dengan Tuhan kemudian ketika kita dagangan pelayanannya bener jual-jual beli ini bener berarti kita hubungan sesama baik-baik kita janji kita penuhi janji kita itu juga namanya bersyariat dengan baik itu membangun harmonisasi dengan sesama makhluk Tuhan konowiwitan orang asal dikelaring main tebang aja itu menyakiti alam semesta juga bisa merusak ekosistem juga ya dan seterusnya nah nanti tahap berikutnya saat kita beribadah tidak cukup begitu saja tidak cukup kita jalani sholat sholat tidak cukup kita jalani kuasa-puasa haji haji sedekah sedekah zakat zakat terus pernikahan hubungan suami istri yowes kayak gitu belum cukup sudah tapi belum cukup masih harus ada ditindakan ke tahap berikutnya yaitu bertoriqoh patoriqotun ahdun bi'ah watokal waraf toriqoh adalah menjalankan syarihan dengan penuh kehati-hatian itu namanya toriqoh makane koyowong toriqof toriqoh sebaikan nangkone poro mursi poro bulu-bulu toriqoh itu sub dari toriqoh yang dalam arti luas itu toriqoh dalam arti sempit kita datang ke kursi minta ijazah supaya pikir ini pikir itu itu toriqoh sempit karena pengertian hakikat secara luas adalah menjalankan segala bentuk syariat dengan penuh kehati-hatian fatoriqotun ahdun bi'ah watokal waraf menjalani agama dengan penuh hati-hati seperti orang mirai orang mirai adalah orang yang menjauhi hal yang subhan hal yang haram itu namanya wirai karena kita diperintah bangkuru ni al-gurkum kita diperintah pikir maka bagaimana pikir kita baik maka penting di datangkan yang namanya mursi kita datang ke mursi kita minta ibaiat agar pikir kita benar agar kita pikirnya itu atas bimbingan para mursi para guru-guru toriqoh itu benar tetapi bukan itu saja toriqoh itu toriqoh itu bagaimana kita menjalani seorang dengan penuh kehati-hatian haji dengan penuh hati-hati zakat yo ngati-hati ngaji yo ngati-hati hubungan karo tongko ngati-hati hubungan karo tongko ngati-hati hubungan karo konco ngati-hati itu namanya bertorikoh contohnya yang sederhana saja toriqoh hakikat toriqoh desarihan toriqoh hakikat secara sederhana dan ini wajib harus kita laksanakan oke sederhana contohnya yang satu yaitu hakikat hakikat itu apa? hakikat itu artinya kita melihat segala sesuatu adalah minalohi lalohi bahwa kita itu adalah milik Allah dan kita diberi beban untuk melayani Tuhan itu semata adalah untuk kemanslahatan kita artinya kalau kita nandang syariat yang penuh dengan ketoriqohan yang penuh dengan hati-hati semata mengharap berita-hati naik awahi dewewe melakoni syariat terus sekali melakoni kok ngati-hati semata-mata di luarakan lima dotilah nah itu namanya sudah berhakikat contoh misalnya pulau ngubi ngubi secara syariat pakai tangan kanan kita ngambilnya pakai tangan apa? kemudian mau minum pakai bismillah itu syariat juga namanya benar ya? itu syariat juga lah saat kita ngambil saat kita ngambil gelas itu hati-hati pakai tangan kanan plus hati-hati itu namanya bertoriqoh ngati-hati saat mundut gelas ini pun namanya toriqoh benomo benora dawah laman keing anggih bismillah syariat juga senajar ngambil bismillah muncul ege ngati-hati oh sedumah anwes bismillah main tenggak aja leh itu namanya gak toriqoh sudah bersyariat tapi gak toriqoh ngati-hati set, set, set set, set oke habis itu alhamdulillah syariat lagi lah aku galih melakoni ngene kapel semata nyadong rindoni pun musti lah itu namanya berhakikat jadi dalam satu rangka gerakan kita sudah bersyariat sudah bertoriqoh sudah berhakikat nah itu kayak gitu itu dalam rangka nibadai gusri Allah ikut sarahimono iku jadi sembayang misalnya sembayang ya sembayang tanda itu lah ini sariqat ngati-hati subhanahu roti ala'lani segenang subhanahu roti ala'lani segenang fata'ha'i jelas kalau sudah dimakmum berarti rohkoh iqtidal sujudi nunggu sehabis rohkoh iqtidal sujudi siapa? imam itu namanya hati-hati itu namanya lalu kita melaksananya semua semata mengarap di doh itu namanya hakik Hakikat Sederhana Sederhana saja Sederhana Pernah-pernah Itu saja Ini kipayatulah Makanya Semoga apa yang menjadi tugas Kewajiban kita Di tahapan-tahapan awal menjadi hamba Allah Yaitu satu mengenal Allah Kemudian yang kedua mengenal Allah Lalu ketiga adalah Mengibadainya dengan baik Dan benar Sesuai petunjuk dan tuntunan Serta acara Rasulullah Karena pesan Rasul Ikut saya Kata Rasulullah Kalau kamu cinta Allah Kata Allah Kalau kamu cinta aku Ikutlah kepada aku Rasulullah Kalau kalian semua cinta Allah Suruh mereka mengikuti jejak perkamu Ini dalam rangka mengikuti jejak-jejak Petilasannya Rasulullah Semoga kita termasuk golongan orang yang cinta Allah Kemudian kita dimasukkan golongan orang yang cinta Allah Dengan cara mengikuti jejak perkamu Rasulullah Ini yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!